Ya, Home Sweet Lawn, film terbaru dari Vis Cinema Picture, akhirnya resmi tayang di bioskop. Film ini bak menjadi angin segar di tengah gempuran film horror karena mengusung genre drama keluarga. Mengangkat keresahan generasi sandwich, film Home Sweet Lawn memiliki kisah yang relatable dan penuh makna. Salah satu kekuatan film ini adalah keberhasilannya dalam mengadaptasi novel bestseller karya Almira Bastari dengan judul yang sama. Film Home Sweet Lawn disutradarai oleh Sabrina Rossell dan dibintangi oleh Derby Romero yang biasa jadi sadam. Ristitagor yang sudah comeback ke film. Lalu ada Vita Angriani dan Unita Siregar sebagai aktris yang fresh banget actingnya dan catch attention banget. Ini film beneran bagus banget coy. Setelah nonton film ini, gue merasa punya kewajiban ya mengajak kalian semua untuk nonton filmnya di bioskop. Kita harus mendobrak ya lajunya film horror yang selalu ada di bioskop akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih ada banyak film horror. Cuma ya biar lebih beragam gitu, lebih banyak genre film. Jadi bisa dibuktikan kualitas-kualitas film Indonesia tak hanya dari genre horror. Ada drama, action, thriller, dan lain-lain. Nah sebelum gue bahas seberapa bagus filmnya, gue pengen sedikit cerita nih. Sinopsisnya kayak gimana biar lebih paham. Jadi film Home Sweet Lawn ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Kaluna yang diperankan oleh Unita Siregar, si anak bungsu dari sebuah keluarga. Dia ini ada masalah di rumahnya yang mana Kaluna ini tinggal di satu rumah yang sama bersama orang tua dan dua saudara yang keduanya sudah menikah juga punya anak. Karena beberapa hal mereka tidak bisa tinggal di rumahnya mereka masing-masing. Jadi mereka ini numpanglah di rumah orang tua gitu. Jadi mau gak mau rumahnya padat banget. Nah hal inilah yang membuat Kaluna itu merasa gak nyaman sama kehidupan dia. Jadi dia punya ambisi kuat untuk punya rumah sendiri. Ya gimana pun caranya, supaya dia bisa hidup lebih nyaman. Kaluna berjuang keras memujudkan impiannya untuk memiliki rumah sendiri. Tapi menghadapi dilema besar ketika harus memilih nih antara membantu keluarga atau mengejar impiannya. Nah beruntung Kaluna punya tiga orang sahabat yang berperan penting bagi kehidupannya. Juga memperkuat tema persahabatan yang indah. Kehadiran mereka dalam film ini memberikan makna mendalam tentang bagaimana kita seharusnya hadir untuk sahabat yang sedang dalam kesulitan. Guys, pokoknya gue pengen cepat-cepat punya rumah sendiri. Semuanya serba strategis mbak. Bukan kamar tidur atau kerbang makan, semuanya serba selangkah. Ya, diadaptasi dari novelaris, Home Sweet Lawn menawarkan kisah yang realistis tanpa tambahan bumbu drama berlebihan. Latar cerita yang akrab dan rilet dengan kehidupan generasi sandwich membuat kita merasa seperti melihat refleksi kehidupan mereka sendiri. Kondisi rumah yang sesak dengan suasana hangat tapi semerawut digambarkan dengan sangat detail dan realistis. Home Sweet Lawn juga menyentuh masalah relevan yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bisa ambil contoh ya, terkait program TAPERA dari pemerintah yang diangkat melalui siaran televisi dalam film ini. Nah, program tersebut tampak seperti sebuah jalan atau harapan bagi Kaluna dan generasi muda yang ingin memiliki rumah sendiri. Namun kenyataannya, harga rumah di perkotaan yang semakin tinggi ditambah gaji yang pas-pasan membuat impian tersebut mungkin mustahil dicapai. Selain itu, plot film tidak hanya berfokus pada masalah finansial, tapi juga memperlihatkan konflik personal yang dialami Kaluna dalam hubungannya dengan sang pacar yang berasal dari kalangan ekonomi kelas atas. Nah, film ini menyisipkan masalah yang sering dihadapi pasangan di Indonesia, terutama isu tinggal bersama mertua dan permasalahan ekonomi. Seperti yang dikatakan di awal, film ini menyeroti isu generasi sandwich yang seringkali harus mengorbankan dirinya sendiri demi kebutuhan keluarga. Ya, seperti Kaluna ini guys, meskipun berambisi untuk membeli rumah harus terus mengalah demi orang tuanya. Beban finansial yang ditanggungnya semakin berat ketika keluarganya membutuhkan bantuan. Dan mimpi untuk memiliki rumah sendiri pun semakin sulit untuk dicapai. Pokoknya banyak sekali hal-hal kecil yang menggelitik bikin kita ngelus dada saking riletnya. Sumpah ini film bikin banjir air mata guys. Satu bioskop dibikin menangis coy. Holmes Sweetlon telah mewakili lapisan masyarakat yang punya kondisi serupa seperti ini. Di sini Unita Siregar sebagai Kaluna berhasil membawa karakter yang ia perankan menjadi sangat emosional. Totalitasnya dalam berperan membuat penonton benar-benar merasakan dilema yang dihadapi Kaluna. Pemain lain seperti Derby Romero, Ristitagor, dan Vita Anggriani juga memberikan performa yang solid dan menambah narasi cerita dari persahabatan. Secara garis besar film ini sangat ringan, namun memiliki makna yang dalam. Kesederhanaan yang hanya menggambarkan realitas sehari-hari. Seperti bunyi token listrik yang mengingatkan pada pengeluaran harian, serta rumah yang selalu berantakan. Semuanya dikemas dan membuat penonton merasa dekat dengan ceritanya. Pokoknya ini adalah film drama komedi keluarga terbaik, ter-relate dengan banyak orang-orang, terutama kelas menengah ke bawah. Wajib nonton sih film ini. Jadi itulah review film Home Sweet Lawn. Film ini sudah tayang di bioskop mulai 26 September 2024. Ayo ramaikan film Home Sweet Lawn di bioskop. Pesan tiketnya sekarang juga. Cocok tuh ditonton bersama teman-teman, keluarga, pacar, dan besti kalian. Terima kasih sudah menonton dan nantikan terus konten seputar film dari saya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.